Baik sahabatku, selamat datang. Di sini adalah sebuah komunitas. Di sini kami sebut komunitas, kami adalah Green Warrior, yaitu Gerakan Amankan Bumi. Sebuah komunitas yang menggabungkan aset dan bisnis dalam satu sistem. Mungkin bisa jadi solusi untuk kita sendiri, untuk Indonesia, bahkan dunia. Nah, seperti apa programnya? Mari kita lihat. Mulai dari prioritas. Saya yakin Bapak Ibu punya prioritas masing-masing yang berbeda. Nah, contoh, menyelesaikan beban hutang, menambah income, memiliki usaha sendiri, atau masih banyak yang lainnya. Dari sekian ini, kalau pribadi saya sendiri, itu saya ingin mempersiapkan masa pensiun dengan berkecukupan. Entah Bapak Ibu punya prioritas yang mana, tapi kita punya tantangan yang sama. Semakin bertambah usia, kebutuhan makin besar, tapi kemampuan kerja kita semakin menurun. Nah, saya akan jelaskan singkat tentang program ini. Mungkin Bapak Ibu mau pilih masa pensiun yang kanan atau yang kiri? Tentu, yang kanan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah, kita harus punya bisnis, atau enggak, paling enggak aset lah. Nah, pertanyaannya, apakah ada bisnis dan aset dalam satu sistem? Artinya, jika bisnisnya gagal, tapi tetap kembali modal dari hasil aset kita. Jadi, bisnis tanpa rugi, tanpa risiko. Nah, mari kita buka mata, hati, telinga kita untuk menyaksikan program ini. Oke, saya sampaikan sekali. Saya sampaikan dengan singkat sekali program ini adalah program yang sangat Indonesia. Negara kita sangat luar biasa, negara kita banyak sekali potensi alamnya. Contoh tambang emas, nomor satu, terbesar ada di Papua. Tapi, kita enggak mampu ngelola, makanya dikelola sama asing. Tambang emas terbesar kedua juga ada di, itu dikelola sama Jumon. Banyak, masih banyak lagi. Nah, belum lagi kalau saya sendiri dari Bali, itu adalah banyak sekali. Ini, contohnya, tempat varwisata terbesar atau sangat mendunia itu di Bali. Tapi, kita enggak mengelola, hotel-hotel semua dikuasai sama asing. Nah, di sini kita ingin menggagas sebuah konsep yang kita bisa kelola, yaitu kita memilih satu hutan tropis yang kita kelola, tapi kita garap bareng-bareng. Nah, seperti apa? Kenapa kita memilih hutan tropis? Karena ada sekitar 40 juta hetar lahan yang anggur, belum termanfaat. Nah, di sini adalah negara-negara yang dilalui garis katolik setiwa. Kita adalah negara ketiga terbesar penghasil kayu, setelah Amerika Serikat dengan hutan Amazon dan Afrika dengan hutan kongo. Tapi, kita Indonesia, itu lokasi paling strategis terlentak di antara dua samudera dan dua benua. Nah, sementara yang membutuhkan produk kayu itu sangat banyak, Bapak-Ibu. Contoh, kertas dibutuhkan seluruh dunia. Tisu dibutuhkan seluruh dunia. Apalagi, meja. Semua punya sekolah, kan? Semua dunia punya sekolah, tentu. Nah, itu potensi bisnis yang besar. Cuma, hanya tiga negara ini yang bisa mengelola. Nah, kita adalah sebuah komunitas yang mengelola perkebunan. Nah, kenapa? Walaupun potensi hasil menanam pohon di Indonesia sangat tinggi, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Ternyata, ada modal. Ada modal dan itu besar. Pertama, kita harus lahan punya. Kedua, kita harus tahu cara memelihara. Dan ketiga, walaupun penyalahan dan tahu cara pemeliharaan, kalau kita pasar tidak punya, sudah rendah nilai kayu kita. Sementara pasar untuk saat ini di Indonesia adalah terbesar ada di Jawa, setelah itu Kalimantan baru Sumatera. Nah, kita fokus di Jawa Barat saat ini. Kita memperkenalkan sebuah Aigis, itu adalah brand dari perusahaan kita, namanya International Green Business System. Nah, Aigis kita sebut sebagai solusi. Kenapa? Karena Aigis adalah perusahaan yang menyiapkan lahan dan legalitasnya detail, lengkap. Penanaman, perawatan, sampai panen diurus oleh Aigis. Bahkan kita punya pendampingan tenaga ahli itu terbaik di Indonesia. Yang hebatnya lagi, kita punya backup manajemen risiko. Artinya apa? Artinya pohon yang Bapak Ibu tanam, pasti punya risiko kan? Kalau nanam sendiri mungkin mati, mungkin tumbuhnya kecil. Tapi di sini, pohon Bapak Ibu digaranti. Nah, secara singkat, saya gambarkan kita adalah sebagai pembeli bibit pohon yang ditanam oleh Aigis, yang dijamin oleh Aigis, yang dirawat oleh Aigis, nanti panen, kita akan bagi hasil. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, pohon apa yang kita pilih? Pohon Jabon. Pohon Jabon itu adalah tanaman pionir. Tercepat tumbuhnya, 5-10 tahun itu bisa panen. Nah, mari kita saksikan video berikutnya. Jabon adalah salah satu jenis kayu asli yang tumbuh. di Indonesia. Jabon ini memiliki karakteristik yang unik. Pertama, kayu ini memiliki kecepatan tumbuh tercepat di dunia. Yang kedua, kayu ini bandel tahan terhadap serangan halaman dan penyakit bisa tumbuh di berbagai lokasi. kayu ini bandel itu tahan terhadap berbagai macam penyakit. Nah, ini pohon Jabon yang kalau kita bekerja sama di sini, pohon Jabon yang kita beli adalah sudah berumur 1 tahun seperti ini. Nah, kunjungan lahan silahkan bebas. Jadi, bukan beli pohon bibit baru, tapi sudah tertanam dan berusia 1 tahun. Nah, saya sendiri sempat ke lahan, itu adalah di kawasan Ciwide. Sangat tertata, sangat detail. Nah, ini ulah-ulah atau tingkah semua Green Warrior yang kunjungan ke lahan. Nah, bedanya lagi, pohon Jabon itu sekali ditebang, dia akan tumbuh lagi. Jadi, kita punya potensi 2 kali panen di sini. Nah, mungkin ini akan ditebang satu saja, begitu besar, akan seperti ini. Bahkan lebih cepat besarnya. Selain itu, kayu memiliki instrumen yang unik sekali, kalau kita berbisnis kayu, pertama, kita dapat keuntungan dari volume yang selalu bertambah. Kita beli bibit umur 1 tahun, eh, umur 1 tahun anggap lah. Terus panen, itu akan besar sekali kubikasinya. Kita dapat keuntungan dari volume pertama. Kedua, tren harga. Tren harga itu sangat, apa namanya, setiap tahun selalu meningkat. Kenapa? Karena, kalau di pabrik, itu untuk proses kayu satu jam saja sudah cukup. Tapi kalau di, kita numbuhin kayu, itu butuh waktu 5 tahun. Makanya, suple sama defense-nya itu tidak akan pernah seimbang. Ketiga, proses sedikit saja, itu dapat menumbuhkan harganya, atau dapat menaikkan harganya. Seperti ini misalnya. Ini adalah proses finir. Proses finir itu kayu dikupas. Kayu dikupas, ini menjadi bahan baku triplek. Masih banyak lagi. Di sini nanti, kayu-kayu itu, ini adalah pabrik kita di Sukabumi. Jadi, kayu-kayu itu akan diproses di sini. Ini sudah biasa di industri kayu, proses finir. Kunjungan lahan, silakan, kapanpun boleh. ini juga adalah owner kita. Owner kita namanya Bapak Haji Wira Pradana. Jadi, Pak Haji Wira ini adalah aslinya dari Malang, tapi besar di Bandung. Waktu itu kuliah di ITB. Semester 5, waktu kuliah, memulai bisnis ini. Jadi, 2005, memulai bisnis ini, sampai sekarang, itu berusia kurang lebih 11 tahun. 11 tahun, dan bisnisnya sudah besar. anak muda, yang sangat pintar, sangat religius, menjadi, apa namanya, pembicara nasional, motivator nasional, dan pengayom semua komunitas Green Warrior. Luar biasa, ya. Nah, selain finir tadi, kita juga proses ke kayu hardwood, atau engineering wood. Nah, Pak Wira sendiri mengelola kayu itu dengan cara pressing. Jadi, kayu yang tadi dikupas-kupas, lalu dimasukkan ke dalam sebuah mesin keras. Dan akan dipres dengan kekuatan 3000 ton. Bayangkan 3000 ton, kalau satu avansa itu 1,5 ton saja. Ini 1500 avansa menekan sebuah kayu. Nah, apa yang terjadi? Nanti akan seperti ini. Kayunya berbentuk keras, sekelas jati atau berbau usia 35 tahun. Sedangkan sebenarnya ini adalah kayu jabon yang usia 5 tahun dipres. Nah, ini nanti yang nggak akan ada lagi tebaliat di hutan-hutan. Jadi, sangat bersyukur kita menemukan inovasi seperti ini. Kayu jabon juga kita mempunyai kontrak kerjasama kemana-mana. Nah, selain dipres itu juga bisa dibentuk seperti parkit atau lantai kayu. Nah, seperti ini bisa dibentuk seperti kue lape Surabaya. Nah, masih banyak lagi. Nah, mungkin Bapak Ibu kenal yang ini, sticky wood, itu untuk dekorasi ruangan ditempel di ding-ding. Sangat mudah memakai. CNC mesin. Nah, CNC mesin ini adalah sebuah teknologi mesin seperti membuat meja, salah satu produsen meja itu membuat menggunakan teknologi ini. Cuma, mereka menggunakan bahan baku hancuran, kayu hancuran. Kayu hancuran itu sekali kena air, dia akan rusak. Bapak Ibu pasti tahu, Bapak Ibu pasti menggunakan meja salah satu produk itu di rumah. Nah, kalau produk kita itu dari bahan bakunya kayu pres. jadi sangat berbeda. Dengan kayu pres diolah menjadi meja, sudah berbentuk melembaran, tinggal didesain di komputer seperti apa polanya, lalu di print. Ini yang nanti akan ada di setiap provinsi di Indonesia. Mesin ini. Nah, macam-macam produknya. Lalu lagi ada digital woodwork. Jadi, mesin ukir, dia bisa mengukir kaligrafi, dia bisa membuat ukiran yang detail, bahkan tulisan yang kecil-kecil seperti ini. Sangat kecil, dia sangat detail. Nah, ini juga produk hasil dari olahan kayu kita. Jam, mereknya Agis. Juga dijual di gigiwoods.co.id. Silahkan cek. Nah, ke depan juga kita semulai mengajukan ke perusahaan-perusahaan laptop biar plastik itu diganti. Karena kesan kayu saat ini sangat mewah. Saya sendiri kerja di hotel, jadi semakin tinggi bintang hotel itu, di lobby-nya itu makin banyak ornamen kayunya. Mobil semakin mewah, mobil itu ornamen kayunya semakin banyak. Nah, kayu sebagai apa namanya strata ekonomi untuk saat ini mungkin tiang bilang. Nah, selain itu kenapa kita memilih perusahaan ini untuk bekerjasama mengelola kayu kita? Karena legalitasnya sangat lengkap. Legalitas dari perusahaan ini adalah PT Global Agro Business nama perusahaan. Nah, salah satu ahli kehutanan terbaik di Indonesia itu adalah Profesor Insinyur Abdullah Syam MSC dia adalah sekarang ini adalah ini beliau jadi beliau saat ini Direktur Utama di PT Global Agro Business sebagai konsultan kita. Nah, dengan izin kita sudah mengantungi izin BKPM Bandahan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu beliau Bapak Profesor juga saat ini di kabinetnya Pak Joko Widodo pemerintahan sekarang itu menjadi tim Presiden Penyelamat Lingkungan. Kalau kantor pusat kita ada di Bandung itu di Jalan Terusan Jakarta nah, nomor 175 terus perusahaan sendiri sudah berdiri dari tahun 2005 dan kantor cabang itu di seluruh Indonesia ada dan owner sendiri sempat mendapat penghargaan The Winner Indonesian Award 2012 jadi sebagai pribadi yang berkualitas enerjik intelek memiliki loyalitas dedikasi tinggi selain itu juga terpilih menjadi salah satu top profil Indonesia selain itu menteri sendiri pun mendukung program ini karena di Indonesia itu kalau nanam pohon bisa panen 5 tahun sedangkan di Eropa atau Amerika itu bisa butuh waktu 100 tahun kalau kegiatan kita selalu didukung oleh pemerintah ini seminar seminar yang diadakan di kota-kota Denpasar Lombok Bandung contohnya dan ini orang-orang yang sudah bergabung di bisnis ini juga bisa dijadikan referensi contohnya saja ada Hamdan Zulfa jadi beliau adalah tokoh nasional ahli hukum di Indonesia ada juga Profesor Ikhlasul Amal beliau adalah mantan rektor UBM Universitas terbesar dan tertua di Indonesia Ketua PHDI Bali Bahkan Gubernur juga ada Gubernur Selafsi Tengah dan politik-politik kalangan politik banyak lagi yang lainnya PNS banyak bahkan kita sempat presentasi di Mabes TNI Pusat Jakarta dan ini orang-orang yang sudah bergabung di bisnis ini bahkan bule-bule pun sudah mulai menanam pohon di Indonesia Nah apa yang kita dapat kalau kita menanam pohon di sini sebagai pegangan kita kita akan mendapat sebuah sertifikat yang di dalamnya berisi akad jual-beli dan akad pemeliharaan pohon dengan bagi hasil itu dua kali karena panen pertama dan panen kedua panen pertama itu kita sebagai pemilik pohon akan mendapat bagi hasil 70% untuk pemilik pohon di 5-6 tahun Nah terus 20%-nya untuk pemilik lahan dan 10%-nya untuk Aegis Nah kenapa Aegis sendiri mengambil porsi paling kecil karena dia punya industrinya bapak ibu jadi begitu ada pohon dia bisa berindustri terus Nah di panen kedua kita juga akan dapat bagi hasil untuk pemilik pohon itu 50% di tahun ke-9 sampai ke-10 dan 35% untuk pemilik lahan 15% untuk Aegis Nah seperti apa potensinya anggaplah kita saat ini menanam dengan modal terkecil yaitu 3.850.000 Nah akan mendapat satu coupling yang isinya 12 pohon 12 pohon ini akan panen 5 tahun lagi Nah yang perlu bapak ibu catat kalau asumsi harga 5 tahun lagi itu masih 1 juta seperti apa yang kita alami di tahun 2016 kita panen dan harganya 1 juta Nah harga yang kita dapat adalah harga pas 5 tahun lagi Nah anggaplah harganya 1 juta tetap 1 juta 12 pohon x 1 juta kan 12 juta Nah di tahun ke-5 bapak ibu akan mendapatkan bagi hasil 70% totalnya 8,4 juta Nah kalau bapak ibu puter lagi di pohon itu akan mendapat 27 pohon kalau enggak mau puter di pohon ya silahkan ambil uangnya Nah kalau puter di pohon saya sarankan puter di pohon bapak ibu dapat 27 pohon di tahun ke-10 27 pohon ini panen pertama dan 12 pohon ini panen kedua jumlah 24,9 juta di tahun ke-15 panen pertama dan panen kedua total 99,6 juta tahun ke-20 panen pertama dan panen kedua total 457 juta tahun ke-25 panen pertama ini dan panen kedua ini total 2,2 miliar jadi dengan 3 juta bisa juga menjadi miliar nah mungkin menurut ibu terlalu lama 5 tahun nah ada juga nanti nanti saya akan jelaskan sebuah program yang bisa panen cepat nah kalau mau panennya lebih cepat dapat miliarnya beli yang lebih misal yang ini yang ini kita asumsikan juga untuk pendidikan anak kalau kita hitung pendidikan anak kita dari SD SMP SMU bahkan kuliah itu mencapai miliaran tapi kalau disini kita cukup berjuang di angka 11.550.000 caranya seperti apa belikan pohon dapat 36 pohon ini panen pertama dapat kalau harga masih 1 juta dari 36 juta 70 persennya 25,200 25 juta 200 6 juta bapak ibu ambil untuk bekal dia SD sisanya belikan pohon lagi nah begitu seterusnya 60 pohon ini panen pertama ini panen kedua dapat 60 juta nah 10 jutanya bekal dia SMP sisanya belikan pohon lagi ini panen pertama ini panen kedua SMU punya biaya 139 nah diambilkan dana cash sisanya belikan pohon lagi nah kuliah punya biaya pendidikan 568 juta nah bapak ibu mau sekolahin anaknya dimana Amerika bisa mau di Mesir bisa apalagi setelah selesai kuliah masih ada potensi panen dari panen kedua 50% dari ini bapak ibu selesai kuliah anak bapak ibu tidak usah kerja buatkan sebuah apa bisnis sendiri entah itu buka Indomaret buka apa nah itu contoh untuk mempersiapkan pendidikan anak kalau dihitung-hitung itu sekitar 350 ribu selama 3 tahun kalau dicicil di luaran nah bagaimana dengan membeli rumah nah bagaimana membeli rumah dengan cara menanam pohon kok bisa caranya seperti ini kalau saya hitung ya 15 tahun itu anggaplah harga rumah 1 miliar 1 miliar harga rumah kalau kita mau beli harga rumah 1 miliar otomatis kita harus DP kan 20% sekitar 200 juta nah saya sendiri ngumpulin uang selama 15 tahun itu tidak nyampe-nyampe DP nya apalagi beli rumah nah sedangkan disini disini kita cuma dengan DP sekitar 26 jutaan itu dapat 84 pohon 15 tahun bisa beli rumah caranya 84 pohon panen 70% bagi hasil semuanya dibelikan pohon lagi 10 tahun panen semuanya dibelikan pohon lagi 15 tahun panen 1,4M sudah punya rumah mewah dan cash itu solusi untuk bapak ibu yang ingin punya rumah kalau dicicil di luaran itu sekitar 750 ribu selama 3 tahun nah ada yang mungkin lama nunggu 5 tahun itu kami ada sebuah program namanya program jumbo bapak ibu nah program jumbo nya seperti apa nanti saya akan jelaskan disini anggaplah sebuah bisnis sebuah bisnis yang ini paket 1 hetar paket 1 hetar kalau bapak ibu pikir itu untuk beli 2 mobil salah satu mobil mewah dan 2 rumah salah satu rumah mewah dan sudah berangkat umroh atau menandakan wisata RITC kira-kira butuh biaya berapa tentu banyak tapi kalau disini saya sarankan bapak ibu mengambil paket yang 1 hetar 1 hetar itu harganya berapa harganya 242,55 dapat cashback 40 juta dengan cara itu bapak ibu bisa di tahun kelima anggaplah 756 panen dapat bagi hasil 200 nya dibelikan mobil sisanya dibelikan pohon lagi tahun ke 10 panen buat beli rumah dan berangkat umroh itu sekitar 664 juta sisanya belikan pohon lagi di tahun ke 15 itu ada biaya sekitar 3 miliar belikan satu rumah dan mobil untuk biaya beli rumah anggaplah disini harga rumahnya super mewah 2 miliar masih ada sisa 1,9 ini bapak ibu bisa depositifkan dan menikmati hari tua belum lagi ada potensi panen kedua panen kedua dari pohon ini jadi senilai potensinya untuk mensah pension 2,2 miliar sehingga total-total kita dapat 4,2 miliar nah dengan modal awal tidak nyampe 200 juta karena ada cashback kalau dihitung dari property saya perlu terangin juga kalau property kebanyakan ini tantangannya beli 1 unit dengan harga yang lumayan itu kira-kira 3 tahun lagi naik 2 kali lipat terus dijual beli lagi 2 unit 6 tahun lagi naik 2 kali lipat habis itu jual beli lagi 4 unit yang kira-kira 9 tahun lagi naik 2 kali lipat nah beli 8 unit tahun ke-12 kira-kira naik 2 kali lipat jual lalu beri lagi yang 16 unit 15 tahun harga naik 2 kali lipat jual nah dalam waktu 15 tahun kekayaan naik 16 kali lipat tantangannya apa modalnya besar kedua harus menguasai kemampuan analisis prospek lokasi ketiga jualnya juga tidak mudah butuh waktu sedangkan tadi di program kita kalau kita back sebentar nah ini pertama kita kelebihannya adalah modal murah terus tidak perlu akses lokasi strategis mudah dijual karena permintaan lebih tinggi dibandingkan supply pak ibu bisa pertimbangan sendiri sekarang mau bisnis properti yang lagi lesu atau mau bisnis green warrior kalau di Bali sendiri ada tokoh pak wedre itu adalah semantan segda di Bali dia mengambil paket 20 hektar atau 2 miliar pak profesor sentosa itu menanam pohon 5 miliar dia adalah guru besar di Universitas Udayana bidang pertanian dan ini adalah gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk dia menanam 60 miliar 60 hektar sorry sebenarnya kita berbisnis kan tapi ada dampaknya juga ke lingkungan contoh ini adalah lahan Cianjur di awal menanam nah lahannya kritis kalau ditanya masyarakat kenapa tidak nanam mereka butuh biaya begitu program kita datang dana masuk dari banyak daerah dan kita menanam pohon disini setahun sudah seperti ini daerah-daerah yang dulunya rawan, longsor dan banjir itu begitu kita tanami pohon tidak ada lagi belum lagi pohon menyerap banyak sekali CO2 karena pohon kita yaitu pohon jabon daunnya lebar selain itu menghasilkan oksigen juga satu pohon itu menurut menteri kehutanan satu pohon itu dapat mencukupi tiga orang manusia satu pohon menghidupi tiga orang bayangkan kalau kita nanam satu hetat berapa orang yang kita bantu 700 x 3 dikalikan aja belum lagi dampak global morning yang sudah mulai terasa ini mungkin suhu suhu kemarin di India itu sempat mencapai 50 derajat dan itu benar-benar membuat panas aspalnya sampai meleleh bahkan jalan pun susah nah itulah dampak di barwomen start jalan karena aspalnya meleleh nah itu yang terjadi di luar nah bagaimana dengan bisnis kita kenapa kita ingin dampaknya banyak ke masyarakat kita ingin sebanyak-banyaknya masyarakat menanam pohon nah cara promosinya kalau programnya bagus sekarang tinggal cara promosinya seperti apa kalau cara promosinya di baliho itu nanam pohon yaudah kita dikira gerakan sosial kalau presentasi mungkin sempat waktu ini kita nyoba buka stand-stand itu untuk nanam pohon belum sempat jelasin konsepnya mereka sudah bilang saya gak punya lahan nah mau gimana coba di tv boleh di tv ternyata di tv biaya iklan per 30 detik di itu contoh antiv saja dari 4 jam 4 sampai jam 9 itu biayanya sekitar 8 sampai 30 juta per 30 detik terus jam premi yang angka jam 6 sampai jam 12 malam itu 50 sampai bahkan 65 juta per 30 detik mampu gak kita selain itu efektif gak iklan jabon selama 30 detik jabon gak efektif nah makanya ini kalau dihitung 50 juta 30 detik 1 menit 100 juta 100 juta 1 menit kalau 10 menit 1 miliar habis nah makanya perusahaan gak mampu membayar apa namanya bukan memilih sistem tv-an tapi memilih sistem keajanan yang sangat menarik nah caranya siapapun yang bergabung dengan Dwayne Warrior itu berhak mempromosikan program ini keuntungannya apa biaya promosi itu tentu jauh lebih rendah dibandingkan di tv terus perusahaan akan mengeluarkan biaya promosi berimbang dengan orang menanam bohong dan promosi bisa dinikmati anggota sendiri dan seperti biasa jadi lapangan kerja untuk mereka masih akan mendapatkan penjelasan ini yang paling penting menjelaskan lengkap mengenai program karena bisa bertemu langsung dengan Dwayne Warrior nah contoh bisnisnya seperti apa kan itu nah kalau saya gambarkan sederhananya seperti ini anggaplah kita bergabung disini dengan paket yang terkecil yaitu 3.850.000 nah kita tugasnya setelah bergabung kalau ingin mengkampanyekan proba ini atau menjadi agent itu adalah membentuk satu kelompok menanam pohon terdiri dari kita sebagai A dan teman kita B dan C cukup dua saja itu bapak ibu akan mendapatkan harian dan mingguan hariannya berupa sponsor kapan B bergabung besoknya ditransfer ke ditransfer ke apa namanya sponsor bonus sponsor kapan C bergabung besoknya ditransfer nah anggaplah paket 3.850.000 sponsornya 500.000 kalau ini bergabung dalam waktu satu hari ya 1 juta belum lagi tambahan PSPA itu dihitung mingguan jadi PSPA sekitar 250.000 kalau ibu bapak ibu membentuk satu tim seperti ini bapak ibu akan mendapatkan hasil 1.250.000 nah selanjutnya sebenarnya kalau dihitung sistem itu selesai sampai disitu sekarang tinggal si B dan si C itu masing-masing juga membentuk kelompok tani kelompok menanam pohon kelompok menanam pohon dan kita sendiri karena sudah mengembangkan dapat tambahan 500.000 kalau kita hitung itu duplikasi tahap kedua itu duplikasi 250.000 dua orang masing-masing membentuk dua kan jadi empat tambahan lagi 500.000 dari empat orang ini masing-masing membentuk dua tambahan lagi 1 juta 8 membentuk 16 tambahan lagi 2 juta kalau dihitung itu 12 tahapan aja total member 4.096 dan dana promosi untuk kita totalnya 1.023.000.000 nah ini kalau dihitung perusahaan itu berapa tadi 10 menit habis di iklan di TV dan belum tentu dapat member sekian tapi kalau kita menggunakan keajenan ini dana promosi keluar sekian sementara member yang bergabung 4.000 mana yang lebih untung pokoknya kita sebagai agent akan mengelola uang dari promosi itu nah ini sudah banyak yang sukses di bisnis ini contohnya ini Ibu Devi Ibu Devi dulu adalah mantan spa manager di Ritz-Carlton itu hotel berbintang terbesar di Bali dengan suaminya itu Bapak Anom masih aktif juga di hotel itu bisa raih 30 juta dalam 30 hari Pak Dewa putra dengan istri itu bisa raih ratusan juta dalam sebulan dari hasil kampanye menanam pohon Pak Nyoman Sunastra mantan kapal pesiar mantan kapal pesiar 170 dalam 31 hari dari hasil kampanye menanam pohon masih banyak lagi bahkan Pak Anom Menalope ini dari Malang dari beliau dulunya latar belakangnya tukang parkir tukang parkir di depan mentor berubah hidupnya karena bisnis kampanye menanam pohon banyak lagi Pak Teriman Pak Teriman dari Jogja kemarin dapat bonus 500 langsung beli Pajiro dan AB 161 ST Ibu-ibu banyak yang aktif disini anak muda juga mulai bahkan ini baru tamat kuliah pengusaha nasional Umiung bisa hasilnya semiliar sebulan nah ini salah satu video dari Dirjen Kehutanan yang kemarin hadir Bismillah kita Selamat malam dan salam sejahtera bagi semua khusus yang dari Bandung Sampurasuk khusus yang dari Bali Om Swasyasuk Bapak Ibu sekalian 5 tahun sudah bisa menyelamatkan ribuan hektare Coba selain anda dapat rejeki ada istilah banyak pohon banyak rejeki ya banyak pohon banyak rejeki 3 tahun yang lalui kebekah banyak sekarang rupanya bukan banyak rejeki lagi banyak kriwen banyak kriwen sehari sehari-hari saya adalah sekretaris dirjen PSKL Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan selain itu juga saya Direktur Kemitraan Lingkungan tapi mulai malam ini saya ingin masuk menjadi kriwen saya sudah bekerja hampir 30 tahun belum pernah dapat bolos segede gitu padahal saya Direktur Direktur Beneran Direktur Beneran saya ingin masuk menjadi kriwen di jen kesetanan Indonesia yang sudah bergabung di komunitas ini masih banyak lagi reward-reward itu setahun itu sampai 4 kali jalan-jalan keliling dunia contohnya di tahun 2015 Australia Pattaya Malaysia dan Singapura dan 2016 Jepang Shanghai lalu next itu ke Dubai dan Abu Dhabi nah Bapak Ibu semua itu bisa didapatkan dengan mudah dengan kampanye hanya dengan kampanye menanam pohon lewat online nah ini kalau komunitas kita di Bali itu sebulan sekali mengadakan gathering bahkan ada yang sampai gatheringnya waktu itu rafting rafting di payangan nah perbandingan bisnis ini dengan yang lain itu sangat jauh berbeda kalau disini modal bisnis itu sekaligus aset kita jika bisnisnya tidak jalan toh 5-10 tahun kita panen nah ini adalah panen periode pertama di 2012 waktu itu pohon yang sudah siap panen lingkar batang 30 eh sorry 70 cm ke atas nah ini panen waktu lagi tahun 2016 banyak yang sudah panen nah kalau di Bali sendiri ada tiga yang memulai dulu itu adalah ini Pak Wayansuka Wijaya Pak Dewa Putra dan Pak Nyoman Sunastra dan tiga-tiganya Pak Nyoman Sunastra Pak Wayansuka Wijaya dan Pak Dewa Gede Putra itu sudah panen Bapak Ibu ini salah satu video inspiratif panen silahkan Assalamualaikum saya Jaswa Green Warrior dari Bandung percaya gak percaya 2011 waktu itu saya kenal Japon saya gak tahu waktu itu Japon saya gak punya lahan saya gak tahu bagaimana cara anak yang saya punya adalah percaya yang saya punya adalah yakin bahwa Pak Wira Pradana adalah seorang Green Warrior seorang pengusaha yang punya track record yang luar biasa saya take action waktu saya beli 350 mohon dengan cara ngutang tapi saya ingin dengan waktu hampir 5 tahun saat ini itu tadi testimoni panen dari Pak Jaswadi dari Bandung mantan guru TK nah kesimpulan yang saya ambil dari bisnis ini itu pertama manusianya kita adalah bisnis yang mengembangkan sangat mengembangkan manusianya sudah punya support system yang mendukung bisnis itu nah kedua kita punya planetnya planetnya itu kita berdayakan hijaukan semua bumi yang ketiga profitnya sudah Bapak Ibu lihat tadi jadi sebuah bisnis yang mempunyai 3P bisnis terbaik saat ini baik terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa subscribe nah teman-teman ikuti terus perkembangan bisnis ini jangan sampai terlewatkan untuk bergabung di komunitas Green Warrior itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih selamat menikmati